BANDUNG REM MALAM Beginilah kondisi motor korban yang dikendarai Budi dan istrinya, Rosmelini, yang ringsek setelah ditabrak bus karunia bakti jurusan Garut, Jakarta di Jalan Raya Abdullah Binuh, Kabupaten Cianjur. Saat kejadian diduga rembus tidak berfungsi menabrak pengendara motor di depannya. Korban yang diketahui bernama Rosmelini, warga Bojong Asih, Cianjur, tewas di tempat kejadian setelah terseret bus sejauh 10 meter. Warga kemudian beramai-ramai menggotong jasad korban. Sementara suami korban, Budi terpental ke pinggir jalan dan hanya mengalami luka ringan pada bagian tangan dan kaki. Menurut keterangan warga, kondisi arus lalu lintas dalam keadaan macet. Namun tiba-tiba motor ditabrak bus yang melaju kencang dari arah belakang. Bagaimana kondisi? Kalau saya tidak sempurna, saya tidak sempurna. Ya tahunya anak kecil di sebelah sini. Pas saya nyebrang, taruh motor di situ, saya ke sini. Ini perempuan ini sudah di sini. Saya bawa ke situ suaminya. Kita diminum, nggak mau. Saya tanya keluarga siapa dari Bojong Asih. Keluarga siapa, Pak Adang. Posisinya motor lagi arah ke mana? Di sini. Kelihatan mobil gimana? Kelihatan mobil ini kondisinya? Yang saya tahu, tahu. Dalam situ, berduk, suara itu. Suara dentumpan itu. Lebih berapa kendaraan ini? Kalau dilihat tadi. Yang saya tahu, yang mobil itu dua. Dua motor. Sementara itu, supir bus diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan tersebut. Jasad korban pun langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.